Kembali lagi bersama saya Kali ini saya mau membahas Ciri-ciri karakter orang sukses dan orang gagal Dimana tentunya antara orang sukses dan orang gagal ini Terdapat suatu perbedaan dalam karakter Dimana antara dua kubu pihak ini Antara orang sukses dan orang gagal Memiliki karakter yang berbeda Dan kali ini saya mau membahas Karakter antara orang sukses dan orang gagal Jangan penasuki video ini Tonton video ini sampai habis Supaya kamu tidak gagal paham Ciri-ciri yang pertama Orang sukses mau terus belajar hal-hal baru Sedangkan orang gagal Dia beranggapan dirinya sudah tahu segalanya Sehingga dia tidak mau belajar hal baru Dimana orang sukses ini menyadari Bahwa dia memerlukan banyak ilmu dan banyak pengalaman Supaya menjadi orang yang berpengalaman dan berilmu Supaya bisa membawa dia menuju ke suksesan Tapi orang gagal Orang gagal dia tidak mau belajar hal-hal baru Tidak mau belajar ilmu-ilmu baru dan pengalaman baru Karena apa Orang gagal menganggap dirinya itu sudah tahu segalanya Sudah paling berpengalaman Sehingga dia tidak mau belajar hal baru Ciri-ciri yang kedua Orang sukses dia mampu memaafkan kesalahan orang lain Sedangkan orang gagal Dia menyimpan kesalahan orang lain yang akhirnya menjadi suatu dendam Dimana sekali dendam itu tertancap di hati Sampai mati pun tidak akan bisa hilang Karena yang namanya dendam itu sudah mengakar di dalam hati Jadi sudah tidak bisa hilang Jadi antara orang sukses dan orang gagal ini Perbedaannya sangat jelas Bahwasannya orang sukses sadar Bahwasannya dia sendiri pun Juga punya kesalahan, punya dosa Dan dia memaklumi Karena orang lain memiliki kesalahan dan dosa Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna Semua manusia pasti punya kesalahan dan dosa Sehingga dia memaafkan kesalahan dan dosa orang lain kepada dirinya Sedangkan orang gagal Dia menganggap dirinya itu yang paling suci Sok-sokan Orang gagal itu menganggap dirinya yang paling baik Paling sempurna, paling suci Tidak bersalah, tidak berdosa Sehingga dia tidak mudah memaafkan orang lain Dia tidak mampu memaafkan Sehingga segala kejahatan-kejahatan kesalahan orang disimpan di dalam hati Yang akan mengakar di dalam hatinya Ciri-ciri ketiga Bahwasannya orang sukses Selalu membicarakan ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru Tetapi orang gagal suka membicarakan orang lain Dimana orang sukses dia selalu memiliki ide-ide-ide yang baru di dalam benak pikirannya Dan selalu memiliki gagasan-gagasan baru yang ada di pola pikirnya Jadi ada-ada saja idenya Ada-ada saja gagasannya Orang sukses Sedangkan orang gagal hanya suka membicarakan orang lain Wah si A itu gini-gini-gini Si A bis gini-gini-gini Kemarin si A gini-gini-gini Eh kamu tahu enggak? Si A itu ternyata gini-gini-gini Jadi orang gagal hanya sibuk membicarakan orang lain Membicarakan kegagalan orang lain Kesalahan orang lain Aib orang lain Ya begitulah orang gagal Lalu yang keempat Orang sukses menyadari Bahwasannya kegagalan itu datang dari dirinya sendiri Tapi orang gagal Dia selalu menyalahkan orang lain Atas kegagalan yang dia alami Padahal kalau dipikir-pikir dengan jernih Setiap gagal Kegagalan yang kamu terima Itu akibat dari dirimu sendiri Kok bisa? Kalau kamu tidak ingin gagal Dan kamu ingin sukses Putuskanlah segala sesuatunya secara matang-matang Jangan sampai karena keputusanmu Membuat kegagalan di hidupmu sendiri Contohnya Ada teman saya Dia punya simpenan 10 juta Dia punya pacar Lalu ibunya pacar dia Meminjam uang pada dia Lalu dia tanpa berpikir matang Dia langsung pinjamkan uang 10 juta itu Akhirnya dia tidak punya uang Dia hanya kerja Celengan atau simpenannya Itu dipinjamkan ke ibunya Pacar dia Lalu ketika dia kepepet Dia ingin buka usaha Dia tidak punya hotel Padahal orang tua dia Itu sedang sakit Jadi dia gagal dalam hidup dia Itu apakah karena orang lain? Atau karena keputusan dia? Well, kalau menurut saya Karena keputusan dia Kenapa dia semudah itu Meminjamkan uang 10 juta Kepada ibu pacar dia Tanpa berpikir matang-matang Segala situasi Kondisi keadaan dia Karena uang 10 juta itu Bisa dipergunakan Untuk modal usaha Untuk mengembangkan kapasitas dia Supaya dia bisa menghasilkan Lebih lagi Dan bisa menjadi berkat Bagi orang lain Sehingga dari uang 10 juta itu Bisa mendatangkan Lebih banyak uang lagi Dan bisa Memberkati orang lain Dan bisa membantu kehidupan dia Itu salah satu contohnya Lalu Yang kelima Kalau orang sukses Kalau orang sukses Itu bersama-sama Meraih suatu kemenangan Dan saling bantu-membantu Dengan orang lain Dalam meraih kemenangan Sedangkan orang gagal Meraih kemenangan Dengan menjatuhkan orang lain Karena orang sukses Dia meraih kemenangan bersama Dan merangkul setiap orang Untuk meraih kemenangan bersama Dan suka cita bersama Tapi orang gagal Dia meraih kemenangan Dengan menjatuhkan orang lain Dengan jatuhnya orang lain Maka dirajat dia diangkat Maka penghasilan dia bertambah Itu sama saja Dia meraih kemenangan Atas kegagalan orang lain Dia tertawa Di atas penderitaan orang lain Dan hal itu Sangat tidak terpuji Dan tidak disukai oleh Tuhan Yang ke enam Yang ke enam ya Bukan ke tujuh Yang ke enam Orang sukses memiliki karakter Memberi suatu kritikan Dan solusi yang logis Atas setiap masalah Yang timbul yang ada Sedangkan orang bodoh Orang gagal Dia hanya bisa memberikan Kritikan-kritikan-kritikan Tanpa memberikan Suatu jalan keluar Atau solusi Selain itu Orang yang gagal Dia itu memberi kritikan Tapi menyudutkan Jadi orang yang diberi kritikan itu Disudutkan Seakan-akan dia tidak berdaya Itu adalah karakter orang gagal Dan ini Pembahasan ini Merupakan karakteristik Antara orang sukses Dan orang gagal Yang tertuang dalam video ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Like subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Komen di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Yang kamu mau Terima kasih Tidak mau tonton video ini Terima kasih